Hai semua Assalamualaikum jumpa lagi di channel YouTube Rizna di DWD apa kabar teman-teman semoga sehat selalu ya pada video kali ini saya memasak ikan kembung pedas kemangi yang enaknya kebangetan bikin nasi cepat habis ini beneran sangat enak banget sangat cocok buat lauk sehari-hari atau untuk menu buka puasa dan sahur ini juga sangat boleh banget cara membuatnya sangat mudah bumbunya juga yang simple-simple saja ya yang mudah didapat dan untuk cara membuatnya teman-teman bisa tonton videonya sampai selesai ya untuk bahannya ini sudah saya siapkan 500 gram ikan kembung segar sudah saya potong menjadi dua bagian seperti ini dan ini juga sudah saya cuci bersih ya selanjutnya kita marinasi menggunakan lada bubuk boleh juga ketumbar bubuk ya kemudian ada kunyit bubuk ini kurang lebih setengah sendok teh kemudian saya tambahkan satu ruas jahe ini saya parut menggunakan parutan keju aja seperti ini untuk penambahan jahe ini nanti biar aroma ikannya tidak amis dan saat digoreng juga wangi banget ikannya juga lebih enak pastinya oke ini sudah cukup selanjutnya kita aduk sampai tercampur rata kita balurin semua badannya ikan dengan bumbu marinasi kalau sudah di marinasi seperti ini kita diamkan dulu kurang lebih 10 menit sambil menunggu ikannya di marinasi kita siapkan bumbu-bumbunya dulu ya ini ada tiga siung bawang putih diiris kecil-kecil seperti ini sebelum kita haluskan kemudian juga ada bawang merah ini saya menggunakan agak banyak bawang merahnya karena kalau menggunakan bawang merah banyak itu rasanya nanti lebih enak ya oke kita sisihkan dulu selanjutnya ada satu buah tomat ukurannya agak besar ini saya buang dulu bagian pangkalnya ya kemudian dipotong kecil-kecil untuk jumlah tomat ini bisa disesuaikan selera aja kemudian ada dua butir kemiri ini kemirinya tidak saya sangrai dulu ya boleh juga disangrai terserah teman-teman aja oke lanjut kita siapkan cabainya ini saya menggunakan cabai merah keriting ini diiris kecil-kecil aja seperti ini kemudian untuk pedasnya ini saya menggunakan satu genggam cabai rawit merah ini sama ya diiris dulu kecil-kecil seperti ini untuk jumlah cabai bisa disesuaikan aja kemudian semua bumbu dimasukkan ke dalam blender tambahkan minyak goreng atau air untuk membantu menghaluskan dan untuk bahan tambahannya ini saya menggunakan kemangi yang sudah dipetik-petik ya teman-teman ini kemangi saya menggunakan agak banyak ya kemudian untuk bumbu cemplungnya ada daun salam ada daun jeruk dan juga lengkuas kita sisihkan terlebih dahulu siapkan penggorengan dan taburi dengan tepung terigu ya sebelum ikannya dimasukkan biar saat digoreng ikannya tidak meletup-meletup oke goreng ikannya sampai warnanya kecoklatan ini bagian bawah sudah kecoklatan ya kita balik dulu dan goreng sampai ikannya matang kalau ikannya sudah matang warnanya sudah kecoklatan seperti ini kita angkat dan kita tiriskan lanjut kurangin minyak kita tumis bumbu halusnya masukkan juga bumbu cemplungnya ya daun salam daun jeruk dan juga lengkuas kemudian ditumis sampai bumbunya matang berubah warna dan aromanya harum ya teman-teman kalau sudah berubah warna seperti ini ini sudah matang biar bumbunya tidak kering ini saya tambahkan 100 ml air kemudian tambahkan garam gula pasir dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata masak sampai kuahnya mengental kalau kuahnya sudah mengental bisa kita masukkan ikannya kemudian dibalik-balik dan masak sampai bumbunya menyusut lagi ya teman-teman biar bumbunya ini bisa meresap ke dalam ikannya dan yang terakhir kita masukkan daun kemanginya kalau daun kemangi sudah masuk ini kita masak sebentar aja ya sampai daun kemanginya layu biar nanti saat dimakan itu daun kemanginya masih terasa segar jadi enak banget ya oke kita aduk-aduk sebentar nah ini sudah matang teman-teman jangan lupa untuk koreksi rasa ya kalau sudah pas bisa kita matikan kompornya lanjut kita pindah ke piring saji nah kita akan sajikan di meja makan di tata seperti ini atau sesuai selera teman-teman ya ini aromanya benar-benar sangat harum banget jangan menggugah selera tidak ada bau amis sama sekali dan ini rasanya benar-benar sedap banget pedasnya juga pas teman-teman tidak terlalu pedas ya kalau untuk pedas ini bisa disesuaikan selera aja ya silahkan nanti dicoba ini sangat cocok banget untuk lauk sehari-hari teman makan nasi putih dengan sayurnya bayam sayur bening atau sayur asem ini juga sangat cocok selain untuk lauk sehari-hari ini juga bisa untuk menu buka puasa dan sahur ini sangat cocok banget ya silahkan nanti dicobain ya semoga teman-teman suka dan resep ini bisa bermanfaat yang pertama ini saya siapkan dulu daun bawangnya ya ini daun bawangnya kecil-kecil sekali teman-teman jadi kalau ukurannya agak sedang atau besar dua aja ya diiris kecil-kecil aja seperti ini kemudian juga ada dua batang daun seledri ini sama ya diiris kecil-kecil kalau teman-teman misalnya di rumah tidak ada setok daun bawang misalnya adanya daun kucai boleh ya silahkan aja oke sisihkan kemudian untuk bumbunya ini saya menggunakan cabai rawit merah bawang putih bawang merah kemudian kita haluskan kita gebrek-gebrek dulu bawangnya kemudian kita ulek untuk teksturnya agak kasar aja seperti ini ya oke kita kumpulkan dulu bumbunya jadi satu seperti ini dan sisihkan selanjutnya siapkan tahu ini saya menggunakan satu bungkus tahu putih isinya 10 kotak ya kemudian tahunya ini dicuci bersih dan dihaluskan menggunakan garpu atau sendok seperti ini ya kalau tahunya sudah halus kita masukkan 3 butir telur disini saya menggunakan 3 butir telur ya ini takaran menurut saya sudah pas banget kemudian diaduk sampai tercampur rata oke kalau sudah tercampur rata seperti ini kita masukkan irisan daun bawang dan daun seledri kemudian masukkan juga bumbu yang sudah dihaluskan tambahkan garam dan juga kaldu jamur aduk kembali sampai tercampur rata nah ini sudah tercampur rata sekarang kita masukkan tepung saku 1 sendok makan dan ini saya tambahkan tepung beras 4 sendok makan kalau teman-teman tidak ada tepung saku tepung tapioca itu sama ya kemudian aduk kembali sampai tercampur rata disini tanpa penambahan air sama sekali ya oke ini sudah tercampur rata ini tadi lupa teman-teman saya juga menggunakan lada bubuk setengah sendok teh ya kemudian aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata dan teksturnya seperti ini teman-teman kalau sudah tercampur rata kita sisihkan siapkan penggorengan dan panaskan minyak ini minyaknya agak banyak ya kemudian ambil 1 sendok makan kita goreng ya adonan tahu dan juga telurnya ini kita lebarkan untuk ketebalan ini bisa disesuaikan selera masing-masing boleh tebal boleh tipis sesuai selera aja ya dan ini bagian tengah juga saya kasih adonan oke kita goreng sampai bawahnya kuning keemasan seperti ini kemudian kita balik baliknya pelan-pelan ya lalu menggunakan adonan pakai tepung beras dan tepung sagu itu hasilnya bagus banget teman-teman dan kokoh gitu ya oke teman-teman ini bolak-baliknya sudah matang sudah kuning keemasan semua sekarang akan saya angkat aromanya sangat harum banget dan warnanya juga sangat cantik ya oke teman-teman inilah hasilnya bawan tahu telur sudah siap untuk disajikan ini yang sudah matang ya enggak semuanya saya taruh di piring karena tidak muat ya karena hasilnya banyak dan ini saya perlihatkan teman-teman dalamnya lembut luarnya garing ini enak beneran ya rasanya gurih ada sedikit pedasnya sangat cocok banget buat cemilan buat takjil atau buat lauk ini juga sangat cocok banget cara membuatnya sangat mudah bahannya sederhana bumbunya juga simpel silahkan nanti dicoba ya semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua pertama kita akan merebus telurnya terlebih dahulu ini sudah saya siapkan air dan saya tambahkan 1 sendok makan cuka tujuannya agar nanti telurnya itu mudah dikupas dan hasilnya bisa halus dan mulus ya oke sekarang rebus sampai telurnya matang setelah telurnya matang ini sudah saya rendam dengan air dingin sebelum dikupas telurnya dipukul-pukul gitu kulitnya ya biar pada retak itu mempermudah kita mengupas kulitnya dan teman-teman bisa lihat disini ya ini benar-benar sangat mudah banget tidak ada yang nempel-nempel gitu ya teman-teman ini sangat mudah ya dan hasilnya juga halus mulus seperti ini sekarang potong-potong telur yang sudah kita kupas tadi satu telur bisa dipotong menjadi 4 bagian atau 5 bagian kalau sudah bisa kita sisihkan terlebih dahulu siapkan bumbu-bumbunya ini saya menggunakan satu batang daun bawang karena daun bawangnya ukurannya besar ya saya gunakan satu batang saja ini diiris tipis-tipis seperti ini kalau daun bawangnya kecil-kecil bisa menggunakan 2-3 sisihkan dulu kemudian saya juga menggunakan kecombrang ini saya gunakan separuh saja teman-teman karena ukurannya ini lumayan agak besar ya kemudian dipotong-potong untuk potongan kecombrangnya ini bisa disesuaikan selera masing-masing aroma kecombrang itu sangat khas banget ya wangi segar dan rasanya juga ada sedikit rasa asam oke sekarang kita sisihkan kemudian saya juga menggunakan cabai merah keriting untuk cabai ini saya iris kecil-kecil saja seperti ini kecil-kecil bulat ya untuk jumlah cabai juga bisa disesuaikan selera ya teman-teman disesuaikan saja tingkat kepedasannya dan ini saya juga menggunakan cabai rawit yang hijau ini sama diiris kecil-kecil seperti ini jumlahnya bisa disesuaikan saja ya atau mau diganti dengan cabai rawit yang merah juga boleh ya silahkan saja kalau sudah diiris semua bisa kita sisihkan terlebih dahulu kemudian juga ada bawang merah ini saya gunakan agak banyak ya ada ukuran kecil dan juga ada ukuran besar nah yang ukuran kecil ini saya belah menjadi dua saja seperti ini atau mau diutuhkan juga boleh ya kemudian yang ukuran besar bisa dipotong agak tebal seperti ini ya teman-teman kemudian sisihkan ada bawang putih juga ini saya menggunakan lima siung saja ya ini diiris kecil-kecil atau boleh dicincang dicop boleh atau mau diiris tipis saja juga boleh tapi lebih enak dicincang kasar seperti ini teman-teman sekarang siapkan tepung terigu dan tepung maizena perbandingannya 3 banding 1 3 tepung terigu 1 tepung maizena tambahkan sedikit garam dan juga sedikit kardu jamur kemudian tambahkan air secukupnya diaduk sampai tercampur rata hingga menghasilkan kekentalan yang seperti ini jadi jangan sampai terlalu kental ya agak encer-encer saja adonan tepung ini untuk balutan telurnya teman-teman bisa juga menggunakan putih telur ya atau tidak dibalut dengan tepung juga bisa ya silahkan saja kemudian masukkan telur yang sudah dibalutin tepung tadi ke dalam minyak yang sudah dipanaskan terlebih dahulu lalu goreng sampai warnanya agak kuning keemasan ya kalau telurnya dibalutin tepung itu luarnya bisa agak crispy ya teman-teman oke ini sudah matang sekarang saya angkat dan saya tiriskan kemudian ini minyaknya sudah saya kurangin ya tumis bawang merah dan bawang putihnya dulu ditumis sampai layu dan aromanya harum ini minyak yang saya gunakan masih sama ya teman-teman hanya saja saya kurangin aja minyaknya jadi agak berbusa seperti ini ini sudah layu kemudian masukkan cabai tumis kembali sampai cabainya layu kemudian tambahkan satu bungkus tumis terasi ya atau kurang lebih ini setengah sendok teh ya terasinya ini saya gunakan terasi yang masih mentah ya teman-teman kemudian ditumis kembali ditumis sampai terasinya aromanya keluar ya harum banget kemudian masukkan kecombrang dan juga daun bawang aduk aduk sebentar aromanya harum sekali teman-teman oke sekarang saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur tambahkan sedikit gula pasir dan tambahkan juga sedikit air ya kemudian masak kembali sampai kecombrangnya layu ya teman-teman kemudian masukkan telur lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata jangan lupa untuk koreksi rasa ya kalau sudah pas bolehlah kita matikan kompornya dan sekarang pindah ke piring saji warnanya cantik ya warna-warni dan aromanya ini juga sangat harum banget khas dari kecombrangnya itu benar-benar sangat wangi banget dan ini benar-benar rasanya sangat enak banget oke teman-teman inilah hasilnya tumis telur kecombrang sangat mudah bukan cara membuatnya sudah gak perlu lau apa-apa lagi sama tumis telur kecombrang ini sudah sangat cocok banget buat teman makan nasi putih yang pasti ini bikin lahap makannya dan nambah terus ya silahkan nanti dicobain ya resepnya sangat mudah bukan cara membuatnya dan bahannya juga sederhana bumbunya mudah didapat rasanya yang pasti sangat enak banget untuk bahannya ini sudah saya siapkan ayam setengah ekor bagian bawah dan juga bagian atas ini sudah saya cuci bersih selanjutnya ayamnya akan saya potong-potong ini saya potong kecil-kecil aja seperti ini ya teman-teman atau bisa juga dipotong gede-gede sesuai selera saja kalau sudah bisa disisihkan kemudian beri perasan jeruk nipis kalau tidak ada jeruk nipis bisa menggunakan jeruk lemon atau cuka atau air asam diaduk sampai tercampur rata lalu diamkan kurang lebih selama 10 menit kemudian bilas kembali dan ini ayam yang sudah saya bilas sekarang akan saya marinasi ini saya menggunakan jahe jahenya ini saya parut aja seperti ini atau mau diulek juga boleh ya mau dihaluskan juga boleh kemudian ada bawang putih ini saya menggunakan satu siung saja ini sama saya parut aja biar praktis ya kemudian tambahkan garam setengah sendok teh lada bubuk setengah sendok teh ketumbar bubuk setengah sendok teh kemudian aduk sampai tercampur rata sambil diremat-remat biar bumbunya bisa tercampur rata kemudian diamkan kurang lebih 20 menit masukkan ke dalam kulkas sekarang siapkan bumbu yang lainnya ini saya menggunakan petai dua papan ya teman-teman ini petainya saya biarkan utuh saja kemudian bumbu yang akan dihaluskan ada tiga siung bawang putih diiris kecil-kecil dulu kemudian ada bawang merah ini saya menggunakan lebih banyak ya bawang merahnya ini sama diiris kecil-kecil dulu sebelum nanti dihaluskan kemudian ada empat butir kemiri ini kemirinya dipotong-potong juga ya atau diiris-iris saja seperti ini ini boleh disangkret dulu boleh tidak kemudian ada cabai merah keriting ini sama ya dipotong-potong seperti ini kemudian untuk pedasnya ini saya menggunakan cabai rawit yang merah ini saya gunakan agak banyak ya nanti biar sambalnya itu pedas kemudian ada terasi ini kurang lebih setengah sendok teh bumbunya ini akan saya haluskan menggunakan blender dan tambahkan minyak goreng untuk menghaluskan kemudian siapkan penggorengan dan beri minyak secukupnya taburi dengan tepung terigu kalau sudah panas bisa dimasukkan ayamnya masukkan semuanya karena ini wajannya gede ya jadi cukup ya untuk ayam setengah ekor kalau bagian bawahnya sudah kuning keemasan seperti ini bisa kita balik kemudian goreng kembali sampai ayamnya kuning keemasan seperti ini ya teman-teman ini sudah matang ayamnya dan bagian luarnya ini sudah kering tapi tidak terlalu kering ya biar nanti ayamnya tidak keras angkat dan tiriskan kurangi minyak sekarang kita akan tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi aduk-aduk biar bawahnya tidak gosong masak bumbu sambalnya sampai warnanya berubah seperti ini ya teman-teman ini sudah mulai berubah lalu masukkan bumbu cemplongnya ini ada daun jeruk ada lengkuas dan juga daun salam masukkan semua ini biar aromanya lebih harum ya kemudian masak kembali sampai warnanya benar-benar berubah dan juga bumbunya matang nah ini sudah matang bumbunya warnanya juga semakin kemerahan bisa tambahkan air secukupnya saja lalu aduk sampai tercampur rata oke sekarang saya akan tambahkan garam ini saya gunakan setengah sendok teh kemudian kaldu jamur setengah sendok teh dan juga gula pasir setengah sendok teh aduk sampai tercampur rata jangan lupa untuk koreksi rasa ya kemudian masukkan ayam yang sudah digoreng tadi kemudian aduk kembali sampai bumbunya tercampur rata masak sampai bumbunya meresap ke dalam ayam ini akan saya koreksi lagi ya teman-teman dan ini sudah pas sekarang masukkan petenya ini peti dimasukkan belakangan biar nanti rasa petenya masih kledus-kledus enak ya tapi kalau mau petenya matang bisa dimasukkan lebih awal ya sebelum ayamnya dimasukkan oke teman-teman ini sudah matang akan saya pindah ke piring saji aromanya benar-benar menggugah selera teman-teman sangat enak banget apalagi ada petenya bikin napsu makannya makin tambah ya oke teman-teman inilah masakan kita hari ini ayam sambal pete warnanya sangat cantik aromanya juga sangat menggugah selera ini saya tambahkan bawang goreng di atasnya biar makin mantap ya teras ayam sambal pete sudah siap untuk disajikan bersama nasi putih dinikmati selagi masih anget ini enak banget sudah gak perlu lau apa-apa lagi ini bumbu sambalnya sangat nendang dan juga meresap pada ayamnya pokoknya enak banget recommended buat teman-teman yang ada di rumah silahkan nanti dicobain ya resepnya semoga resep yang saya bagikan bisa bermanfaat dan juga menginspirasi teman-teman semua saya sudah siapkan ayam bagian sayap ya teman-teman ini sebanyak 500 gram sudah saya potong menjadi dua bagian seperti ini dan ini juga sudah saya cuci bersih ya untuk ayam ini tidak harus menggunakan sayap ya teman-teman bisa menggunakan bagian yang lainnya oke selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu untuk bumbu marinasinya ini saya menggunakan bawang putih dan juga bawang merah ini bawang putih bawang merahnya akan saya haluskan menggunakan blender tuang bawang merah dan bawang putihnya dan disini juga saya tambahkan satu sendok teh ketumbar kemudian juga setengah sendok teh lada bubuk ini saya blender juga ya ladanya jadi satu kemudian tambahkan air dan haluskan setelah bumbu dihaluskan lalu siramkan ke ayam tambahkan setengah sendok teh garam dan disini saya tambahkan satu saset kaldu jamur apabila teman-teman tidak suka bisa di skip kemudian aduk sampai tercampur rata bagi teman-teman yang baru menemukan channel Rizna di DPD jangan lupa bantuannya untuk tekan tombol like dan juga subscribe ya agar channel ini bisa berkembang dengan baik oke teman-teman ini akan saya marinasi selama 15-30 menit setelah dimarinasi kemudian tambahkan tepung sagu atau tepung kanji atau tepung tapioca ini saya ngasihnya bertahap ya saya kasih 3 sendok dulu 3 sendok makan maksudnya lalu diaduk sampai tercampur rata seperti ini kemudian kemudian saya tambahkan lagi 2 sendok makan tepung kanji atau tepung saku jadi total tepung yang dipakai sebanyak 5 sendok makan oke teman-teman kalau sudah tercampur rata seperti ini kita bisa siapkan penggorengannya ini minyak yang digunakan cukup banyak ya teman-teman gunakan api sedang ya untuk menggorengnya dan ini juga sudah saya tes ya minyaknya sudah panas kalau sudah panas ayamnya bisa dimasukkan kalau bawahnya sudah kuning keemasan bisa kita balik oke teman-teman ini saya tambahkan bawang putih satu bungkul bungkulan besar ya teman-teman dan ini saya geprek-geprek seperti ini ini bawangnya juga sudah dicuci ya teman-teman dan bawangnya saya goreng jadi satu sama ayamnya goreng sampai matang ya teman-teman bawangnya dan ini masih kurang sebentar lagi masih ada yang belum kering bagian luarnya oke teman-teman ini ayamnya sudah matang jaring seperti ini sekarang saya akan angkat dan tiriskan sebelum disajikan ya oke teman-teman ini sebagian ayam yang sudah matang akan saya cicipin terlebih dahulu ya teman-teman bisa lihat disini bagian luarnya itu garing banget dan matangnya ini matang merata ya tidak ada merah-merahnya di bagian dalam ayam dan bagian dalamnya itu lembut banget teman-teman ini dagingnya juga tidak alot ya karena saya memilih bagian yang sayap dan ini rasanya benar-benar sangat enak rasanya kurih untuk rasa kurihnya itu pas banget ya pokoknya sangat enak banget dan juga ada aroma bawang jadi waktu digoreng itu juga baunya harum banget ya teman-teman ini recommended buat teman-teman yang ada di rumah silahkan nanti dicoba bumbunya simple cara membuatnya juga sangat mudah yang pasti semua akan suka ya terutama anak-anak pasti makannya akan semakin lahap untuk bahannya ini saya menggunakan pindang yang potongan ini saya beli 2 keranjang teman-teman harganya 10.000 2 keranjang isinya 8 potong ukurannya juga tidak terlalu besar ini kecil-kecil memang agak mahal kalau menurut saya kemudian ini disisihkan dulu kemudian ada lenjak ini saya beli satu bungkus kalau disini sudah dibungkusin teman-teman satu bungkus harganya 3.000 rupiah kemudian juga ada kemangi ini saya menggunakan satu ikat ukuran kecil ini 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 saya petikan sudah cuci bersih selanjutnya sisihkan dulu siapkan cobek tambahkan 2 siung bawang putih ini biar mudah dihaluskan ini saya keprek keprek dulu seperti ini atau boleh dipotong potong kemudian 6 siung bawang merah sama ya dikeprek keprek dulu tambahkan kencur ini saya kasih 2 cm ya sekitar 2 cm kemudian cabai merah keriting saya gunakan 3 buah biar warnanya nanti agak kemerahan ya kemudian ada cabai rawit untuk cabai rawit merah bisa diganti dengan cabai rawit hijau untuk jumlahnya bisa disesuaikan selera masing-masing dihaluskan dengan tekstur yang masih agak kasar seperti ini kemudian disisihkan ya kita kumpulkan oke kita sisihkan terlebih dahulu siapkan penggorengan beri minyak secukupnya saja kita akan menggoreng pindangnya terlebih dahulu ya sebelum dimasukkan pindangnya ini saya taburin dulu dengan menggunakan tepung terigu kemudian masukkan pindangnya masak pindangnya sampai warnanya agak kekuningan ya teman-teman jangan terlalu lama juga nanti hasil pindangnya jadi keras ya kalau kelamaan oke ini warnanya sudah kuning kemasan seperti ini bisa kita angkat ya oke sekarang lanjut kita tumis sambalnya ini saya menggunakan minyak yang sama ya kemudian ditumis sampai sambalnya matang sudah tidak langgu lagi ya warnanya juga kemerahan kemudian tambahkan air ini sedikit aja penambahan airnya kira-kira 1 per 4 kelas ya kemudian tambahkan garam kaldu jamur secukupnya tambahkan juga gula pasir ya sedikit saja kemudian aduk sampai tercampur rata masak sampai mendidih kalau sudah mendidih bisa masukkan ikan pindang dan juga lencaknya kemudian diaduk lagi masak sampai kuahnya mengental dan lencaknya matang ya untuk tingkat kematangan lencak ini bisa disesuaikan selera masing-masing kalau saya memasaknya masih agak kledus-kledus ya kemudian masukkan juga kemanginya aduk kembali dan dimasak sebentar saja setelah kemangi masuk biar rasa kemanginya masih segar atau bisa disesuaikan selera masing-masing oke kalau rasanya sudah pas dan kemanginya sudah cukup kematangannya dan bisa kita matikan kompornya lanjut pindah ke piring saji teman-teman bisa lihat disini warna lencaknya masih segar dan ini aromanya enak banget teman-teman ada aroma kemanginya ada aroma pindangnya yang sedap banget ya oke teman-teman tumis pindang dan lencak sudah siap disajikan rasa pedas gurih lencaknya masih kledus rasa segar dari kemanginya ini benar-benar sangat enak banget recommended buat teman-teman yang ada di rumah silahkan nanti dicobain resepnya sangat mudah sekali bukan dan bahannya juga sederhana untuk bahannya ini sudah saya siapkan dua buah terong terong hijau yang saya gunakan terong hijau kalau mau diganti terong ungu juga boleh kemudian dipotong potong sesuai selera saja ini saya akan potong panjang ya nah seperti ini aja potongnya atau mau dipotong bulat juga boleh disesuaikan selera masing-masing saja kalau sudah dipotong semua masukkan ke dalam mangkok yang sudah dibeli air ini direndam sebentar ya kemudian dicuci sampai bersih ya teman-teman biar ini warnanya tetap hijau tidak hitam kemudian bahan selanjutnya ini ada tahu putih ukurannya sedang ya kemudian dipotong potong ini satu buah bisa dipotong menjadi enam bagian atau disesuaikan selera selain tahu putih teman-teman bisa juga menggunakan tahu kuning ya oke kalau sudah dipotong semua masukkan dalam mangkok kemudian sisihkan selanjutnya siapkan bumbu-bumbunya ini ada dua siung bawang putih ini sebelum dihaluskan saya potong potong dulu kemudian juga bawang merah sama ya dipotong potong dulu biar nanti saat dihaluskan lebih mudah ya kemudian saya juga menggunakan dua butir kemiri ini kemirinya dipotong potong juga saya juga menggunakan satu buah cabai merah besar nanti biar warnanya cantik kemudian cabai merah keriting diiris kecil-kecil kemudian ada cabai rawit ini saya gunakan satu genggam atau bisa disesuaikan selera masing-masing kemudian satu buah tomat merah ini biar rasa sambalnya lebih segar ditambahkan tomat kalau teman-teman tidak suka tomatnya bisa di skip dan saya juga menggunakan terasi ini sedikit saja oke sekarang saya akan haluskan menggunakan blender dan tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan sisihkan selanjutnya goreng tahunya terlebih dahulu ini tahu digoreng sampai warnanya kecoklatan ya teman-teman kalau sudah kuning kecoklatan dan berkulit seperti ini bisa kita angkat dan tiriskan dan selanjutnya goreng terongnya ya ini digoreng semua terongnya ini agak meletup-meletup ya teman-teman tadi kurang tiris ya waktu saya meniriskan terongnya ini digoreng sampai terongnya matang untuk menggoreng terongnya ini cukup sebentar saja tidak perlu waktu yang lama oke ini terongnya sudah matang selanjutnya akan saya angkat warnanya masih tetap hijau cantik seperti ini dan tiriskan kurangin minyaknya dan kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi untuk bumbu sambalnya ya tambahkan lengkuas daun salam dan juga serai aduk sampai tercampur rata ditumis sampai matang warnanya sudah mulai berubah seperti ini ya teman-teman dan aromanya ini juga sudah harum banget selamat biar sambalnya tidak terlalu kering ini saya tambahkan sedikit air lalu aduk kembali sampai tercampur rata sambil terus dimasak dan selanjutnya sekarang bumbuin garam gula pasir dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan silahkan ya disesuaikan selera saja ini sambalnya sudah matang selanjutnya masukkan terong dan juga tahu kemudian aduk sampai tercampur rata ayat teman-teman biar rasanya lebih mantap lagi ini akan saya tambahkan sedikit kecap manis ya kalau teman-teman tidak suka kecap manis bisa di skip kemudian aduk kembali sampai tercampur rata kalau sudah tercampur rata jangan lupa untuk koreksi rasa ya kalau sudah pas rasanya bisa kita matikan kompornya dan kita pindah ke piring saji warnanya cantik sekali teman-teman ini warnanya kemerahan rasanya juga sangat enak pedasnya juga pas ini sangat enak banget buat teman makan nasi putih anget-anget tambah ikan asin sama kerupuk ini sudah sangat enak banget cocok banget untuk menu harian untuk menu tanggal tua juga oke silahkan nanti dipraktekkan sangat mudah banget resepnya dan bahannya juga sederhana untuk bahan ini ada ampla hati saya menggunakan 5 pasang yang ukuran besar sudah saya cuci bersih dan sudah saya potong potong seperti ini untuk ukuran potongannya disesuaikan selera masing-masing saja ini ada yang satu saya potong menjadi tiga ada yang menjadi empat selanjutnya hati ampla ini akan saya rebus ini airnya sudah mendidih saya masukkan satu ruas jahe yang sudah dikebrek satu lembar daun salam setengah sendok teh ketumbar bubuk setengah sendok teh kunyit atau bisa juga seperempat sesuai selera saja kemudian ada setengah sendok teh garam lalu masukkan ampla hatinya ini biar aromanya nanti saat dimasak tidak amis ya teman-teman jadi kita rebus terlebih dahulu sampai ampela hatinya matang ini kurang lebih kita rebus selama 20 sampai 30 menit setelah ampela hatinya matang kita angkat taruh dalam wadah atau mangkok nah ini hasilnya teman-teman kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya siapkan penggorengan beri minyak kemudian ampela hati yang sudah direbus tadi kita goreng ini kita goreng sebentar saja teman-teman jangan terlalu lama nanti kalau terlalu lama hasilnya keras ya nah ini sudah cukup teman-teman selanjutnya saya akan angkat sisihkan sisihkan terlebih dahulu sekarang siapkan bumbu untuk bumbu halusnya ya ini saya menggunakan cabai merah keriting ada cabai rawit ada cabai rawit merah cabai rawit hijau kemiri bawang merah dan juga bawang putih ini bumbu akan saya haluskan menggunakan blender jadi lebih halus nanti teksturnya untuk bumbunya kalau dihaluskan menggunakan blender tapi kalau teman-teman suka mau dihaluskan dengan ulekan bisa ya silahkan sesuai selera saja setelah bumbunya dihaluskan kita akan tumis dulu bumbunya tumis sampai mengental lalu masukkan daun jeruk ini bisa menggunakan dua lembar ataupun lebih ya semakin banyak juga aromanya akan semakin wangi kemudian daun salam saya menggunakan dua lembar juga kemudian satu batang serai yang sudah dimemarkan jahe yang sudah dimemarkan kemudian tumis kembali bersama bumbu dan ini ditumis sampai baunya harum dan juga berubah warna lalu tambahkan air secukupnya saja nanti kalau misalnya masih kurang bisa ditambahkan lagi airnya lalu adul sampai tercampur rata tambahkan gecap manis ini saya menggunakan 3-4 sendok makan aduk aduk dulu sampai tercampur rata kalau dilihat dari warnanya ini sudah pas ya ini saya kasih gula merah juga ini kira-kira 1 per 4 bagian kemudian kemudian juga ada setengah sendok teh lada bubuk setengah sendok teh garam kemudian kaldu jamur saya menggunakan 1 saset kecil aduk dulu sampai tercampur rata kalau sudah mendidih seperti ini lalu masukkan ampelah hati yang sudah digoreng tadi ini saya masak menggunakan api ukuran sedang sampai kuahnya menyusut setelah kuahnya menyusut seperti ini ini bisa kita kecilkan apinya dan kita masak menggunakan api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya mengental jangan lupa untuk cek rasa ya teman-teman nah untuk kuahnya itu saya seperti ini ya mengental seperti ini nanti kalau dingin itu ini nyemak-nyemak hasilnya dan ini rasanya juga sudah pas ini mantep banget rasanya enak banget oke teman-teman ini sudah matang ya selanjutnya akan saya matikan kompornya dan saya pindah ke piring saji dan siap untuk disajikan saya tuang disini ya 5 pasang ampela ati hasilnya juga banyak ya bisa satu piring ini jadi cukup lah untuk satu keluarga dan ini rasanya sangat enak teman-teman aromanya aja sangat menggugah selera warnanya juga sangat cantik ya cara membuatnya juga sangat mudah bukan setelah kalian mengikuti videonya nanti kalian bisa praktek sendiri di rumah resep yang saya bagikan semoga bisa bermanfaat jangan lupa apabila teman-teman suka dengan resep ini tekan tombol like komen share di media sosial yang teman-teman punya sebanyak mungkin dan juga yang belum subscribe silahkan tekan tombol merahnya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Rizna di DVD untuk bahannya ini saya menggunakan 4 butir telur ukuran agak besar kita sisihkan dulu ya nanti kita akan pecahkan sekarang untuk bahan pelengkapnya ini saya menggunakan 2 batang daun bawang ini diiris tipis-tipis saja boleh menggunakan lebih dari 3 batang kemudian juga ada bawang putih ini cukup diiris-iris saja tipis-tipis seperti ini kemudian saya juga menggunakan bawang merah ini sama ya diiris tipis-tipis saya menggunakan bawang merah karena bawang merah itu kalau dicampur sama telur di datar itu aromanya lebih harum banget kemudian juga ada cabai merah keriting teman-teman kalau suka pedas bisa diganti menggunakan cabai rawit cabai rawit yang merah ya kalau enggak suka pedas bisa di skip atau bisa menggunakan cabai merah yang keriting seperti saya jumlahnya bisa disesuaikan kemudian dituang ke dalam mangkok tambahkan tambahkan lada kemudian juga garam dan juga kaldu jamur tambahkan juga tepung terigu ini saya menggunakan 2 sendok makan aduk sampai tercampur rata oke kalau sudah tercampur rata seperti ini sekarang kita akan pecahkan telurnya kalau sudah dipecahkan semua bisa kita campur ya kita aduk ini di kocok seperti ini ya teman-teman kocok lepas seperti ini sampai telurnya berbusa atau sampai cair ya oke sekarang saya akan tambahkan juga dengan sedikit air ini nanti airnya saya kasih sekitar 125 mili tapi nanti kalau misalnya menurut teman-teman kurang airnya bisa ditambahkan sedikit lagi ya adunannya itu encer seperti ini teman-teman oke sekarang akan saya goreng ini sudah saya siapkan penggorengan dan minyak kalau minyaknya sudah panas bisa kita masukkan adonan 1,5 centong sayur ya teman-teman kalau belakangnya sudah kecoklatan bisa kita balik mohon maaf ya ini videonya saya cepetin ya kalau sudah dibalik ini bisa di agak tenggelimin seperti ini ya biar matangnya nanti bisa rata kita bisa cek bawahnya kalau sudah warnanya kuning kemasan dan agak kecoklatan bisa kita angkat ya ini saya bikin agak tipis telurnya jadi telurnya itu garing banget jadi sangat enak ya anak-anak juga suka bukan cuma anak-anak aja semua suka ya teman-teman oke ini hasilnya lanjut ya kita akan goreng semua sampai habis dan ini hasilnya yang sudah matang teman-teman bisa lihat disini ini telurnya benar-benar kriwil crispy dan juga garing ya oke teman-teman sekarang akan saya potong akan saya tunjukkan ke teman-teman ya betapa crispy nya telur ini ini sangat garing banget kita ambil langsung merupul ya teman-teman teman-teman bisa lihat ya sangat garing dan juga ini renyah banget sangat enak karena saya bikinnya tidak terlalu tebal ya jadi matangnya juga merata bagaimana teman-teman sangat mudah bukan cara membuatnya dan bahannya juga cukup simple sekali ya dan ini hasilnya yang sudah saya detel semua hasilnya jadinya satu piring munjung gini ya ini bisa buat makan berkali-kali silahkan nanti dicobain ya resep dari channel Rizna di DWD semoga resep ini bisa bermanfaat dan juga menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir sampai ketemu lagi di next video insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye